Halo guys, welcome back to my channel, pilot nakal FBV Oke, ini Borong, jadi ini Mau borong konten guys Jadi di bakasi cok Ini drone Ada speedy 35 DJI O3 IRRS GPS Ini orderan Omifan di Batam Jadi Omifan itu ordernya Tiga setengah in Dua in, ini Pavo 20 DJI O3 Non GPS Ini maaf ya Akses sekali agak menghirup hidung Karena pertama lebih sakit Bapil, batuk pilek Dan Cepat nanya di sosmed, memang banyak banget Jadi memang lagi musim Jadi suaranya agak-agak Tanggelam Terus ada celuk 35 Ini orderan Om Gustaf Om Gustaf Di Cilewung Cilewung Apa ya? Cilewung C Cilewung C Nah ini baterai 6S Punya si speedy B Nah ini nerbangin yang mana dulu nih Sebentar Gila takal bingung guys Enaknya nerbangin yang Mana dulu Nah ini cuma drone aja Di bagasi jog Dan masih bawa Tas ransel Aduh Tas ransel ini penuh Isinya apa aja Yuk Dilihat bareng-bareng Wow Banyak banget ya Jadi ada dua goggles Satu goggles punya Om Ivan Jadi Om Ivan Di Batam Ini order Gagos 2 Speedy B 35 O3 ELR GPS Baterainya 4S2BG 6S2BG Charger ISDT-608HC Pavo 20 Kalau gak salah Ada 3 biji baterai Terlalu ingat-ingat lupa Terus Ini Gagosnya protokal Yang pink ini remote protokal Yang Zoro Ini remote-nya Om Ivan Nah yang Ini Ini remote-nya Om Gustaf Di Ciluongsi 3250 Lunas Ini harusnya order Volt 8 Tapi waktu Tentang order Apa Mau order barang Volt 8 Abis guys Terus ada satu lagi nih guys Om Prams Di Tangerang Selatan Abis 6,7 Pavo 20 O3 Minta pake GPS Dan ini nantinya Pavo 20 Om Prams Pakenya Ini ya Remote di CRC2 Baterainya 1 biji 3S Terus Baterainya pake ISDTWD60 Plus converter XT60 Ke XT30 Karena ini kan Nah ini konektornya kan Dia kecil XT30 Oke Petakal putuskan Untuk nerbangin Punya Om Prams Dulu ya Karena ini yang Paling simple Jadi Mungkin di Awal Ngomong panjang lebar Intermeso Ternyata Petakal memutuskan Untuk nerbangin Punya Om Prams Dulu Om Prams Di Tangerang Selatan Jadi sementara Ini Konek ke Remote pelotakal dulu Nanti sebelum kirim Pelotakal ganti Ke S-Bus ya Jadi remote Konek ke DGRC2 itu Halo pilot Ndablek Pie kabare Wes Dan Maburo Kono Ngopi-ngopi Maseh Mabur Santui Lights on Jadi remote Pink ini Cerewet Ya Hello Kitty Oke Oke ini persiapan Buat Nelan terbangin Pavo 20 Orderan Om Prams Di Mana nih Tangerang Selatan Buat teman-teman Yang lagi nonton Di Tangerang Selatan Ya Yang sudah Jago di FPV Atau sudah ada Komunitas Diajakin nih Om Prams nih Buat Mabur bareng Oke Ini Pakai Gagel 2 Ini ILRS Jowo Sebentar Tutup dulu Ini Kebetulan Lapangan Lagi Kosong Biasanya Kalau ada Drone terbang Nggak tahu nih Kayak Mereka punya Insting aja ya Ini Jam berapa ini Oh Jam 2 Pas Oke Ini sudah Nyala Gagel Dan Kemarin Pertanggal Juga Sempat Review Avo 20 Ya O3 Ini fotonya Disini guys Wih Thumbnailnya Cakep Tapi Lupa Ngeaktifin Ini Lupa Setting GPS Rescue Di Betaflight Jadinya Ya Nggak Bisa GPS Rescue Jadi Teman-teman Kalau Setting Rakyat sendiri Avo 20 Ini Pakai Baratnya 3S Thunder X 560 mAh Ini Rancangan Pertanggal Bisa terbang 5 menit Jadi Teman-teman Lihat Terus Pasang GPS Juga GPS-nya Jalan Jadi Ada Beberapa Yang Jabri Pertanggal Om Pafu Saya Kok Tidak Bisa Selama Punya Om Pilot Ya Asik Instrumen Lakikan Ini Di Terbatas Jadi Switch Nggak Sebanyak Si Suru Oke Sudah Connect Jadi Ini Taruh Di Tempat Yang Aman Di Pasir Pasir Aman biar apa biar GPS nya cepat ngelock oke beratangkan kasih lihat stick cam agak mundur aja ya ini lighting nya bar nya terlalu gelap oke GPS sudah dapat 4 udah ya beratangkan alarming dulu biar kelihatan nih rekaman oh 5 guys ya kan jalan oh iya untuk GPS nya beratangkan pakein fly fish ya nah ini kalau udah 9 kan alarming di disarming dulu oke rekamannya putus ya kenapa di disarming supaya si GPS di code home point dan sebelum terbang kalibrasi akselerometer stick kiri pojok kiri atas stick kanan ke bawah ada bintang 4 muncul ya kemudian stick kiri pojok kiri bawah stick kanan ke bawah itu kalibrasi gyro oke core 71 mulai arming ayo mabur mas let's go nah jadi buat menerbangkan drone GPS lurus dulu 50 meter pastikan arah panah kembali ke arah pilot ini kenapa kok miring-miring ya iya karena anginnya kenceng banget guys jadi ada temen yang nanya jawab di kebelah tanggal om Pavo 20 buat angin kenceng gimana ini tanggal 15 ya atau 16 15 15 Juli kondisi angin mungkin di seluruh Indonesia ya lagi kenceng dan anginnya dingin ya baterai gagos kok 29% guys aduh ntar pinjem baterai gagosnya punya omifan deh oke jalan-jalan dulu ke warung belakang tuh liat semua pohon bergerak ya karena anginnya memang kenceng banget oke ini di area warung-warung tuh anginnya kenceng banget tuh liat pohon aja sampai seperti itu dan disini pertama terbang dengan mode air mode ya jadi dengan mode air mode ini wih itu guys ada yang bening-bening jadi dengan mode air mode ini bisa sanggup lawan angin terbalik ah hi 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 jadi pakai mode air mode itu jauh lebih kuat lawan angin sedangkan angle itu gyro-nya menahan jadi kalau pakai mode angle terus lawan angin susah 3 minutes 3 minutes oke terbang 22 menit udah lah muter lapangan udah sering ya cobain GPS Rescue dan ini di firmware 4.4 poin 2 udah dikduk guys mau nyobain GPS Rescue oke anginnya lumayan sudah gak ada GPS Rescue oke ini protokol tutup tutup gas nah itu dia sempat turun kan jadi antisipasi di cancel kalau gak memungkinkan ya depan pohonnya oke protokol nonaktifkan jadi Pavo 20 bisa GPS Rescue udah dikduk guys karena apa ya protokol kan konten kreator sekaligus builder jadi protokol bantu teman-teman untuk mempersiapkan drone FPV karena drone FPV kalau teman-teman beli sendiri itu kan harus rakit harus setting terus harus tes terbang cek semuanya ya jadi protokol tes wajarnya aja oke coba masuk sini 50 Mbps nah jadi telemetry lost itu bukan berarti RX lost ya ini ngelewatin satu gedung di sebelah kiri ini wow remontnya berisik ya aman sih tapi oke coba terbang tinggi nah ngelewatin pohon-pohon aman 50 Mbps jadi kalau kena apa ya kena tembok itu pasti Mbpsnya turun jadi di pojok kanan bawah itu adalah kekuatan signal video FPV ya teman-teman bisa lihat HD itu full kan jadi full itu angkanya 50 Mbps wah gak enak banget guys kalau pas kondisi angin kenceng gini ya terbangin drone karena anginnya gak beraturan oke 4 menit baterai 3,6 jadi buat Om Prams sama teman-teman yang nonton wajib paham dengan minimal voltase baterai jangan diajar terus om baterainya rusak kalau rusak ya beli lagi 30 seconds nah itu saya disana pada liatin tuh eh cakep drone-nya ada lampunya ini lampunya betulnya nyala ya oke 4 menit 37 detik ya terbang satu baterai 5 menit nah untuk landing landing harus di 3,50 volt per sel nah disini potongan disini guys jadi posisi pilot itu menentukan oke coba ke belakang ini ada rumah juga dan Mbps masih 50 bagus cakep tuh udah 5 menit lebih guys cakep kan oke GPSS kiwaman terbang 5 menit dan tetap landing ngopi-ngopi masih habis landing suruh ngopi-ngopi masih oke pavu 20 aduh hampir jatuh pavu 20 racikan belah takal buat om prams di tanggerang selatan ya oh iya ini matikan ini nyala oke nanti kalau ada kendala untuk di remote di jrc2 nanti protokol bantu jadi semua teman-teman yang pernah order protokol terus ada kendala gak connect terus atau gak sinkron dan lain sebagainya pasti protokol bantu bisa whatsapp bisa video call juga cakep nih pavu 20 oh iya ini jadi kalau beletakal bikin pavu atau drone yang pakai O3 beletakal selalu pakaiin UV filter mengurangi sinar UV sekaligus melindungi lensa kamera O3 oke om prams di tanggerang selatan ditunggu om paketnya patra gagal tinggal dikit oke matikan remote dan thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe ditunggu paketnya om prams terima kasih dan atas kepercayanya ke protokol oke see you next video protokol pamit thank you chef fly and ciao pake GPS loh bisa pulang oke om prams di tanggerang selatan QC beres siap packing dan kirim masuk tas sekarang nyobain yang mana nih ya oke lanjut next content